PENCET-PENCET Piano atau yang biasa disebut dengan piano forte adalah alat musik tuts yang diklasifikasikan sebagai instrumen dawai dan perkusi yang dimainkan dengan memencet tuts-tuts pada papan piano. Setiap tuts tersambung ke palu yang menekan sebuah senar yang ada di dalam piano. Sehingga menghasilkan bunyi. Setiap senar memiliki panjang yang berbeda dan juga menghasilkan bunyi yang berbeda juga. Tapi bukan piano ini, ini keyboard elektronik jadi gak pake senar lagi. Yang pake senar itu yang satu ini. Bartolomeo Cristopori Dia adalah seorang komponis Italia dan orang pertama yang menemukan piano di tahun 1720. Sebelum piano yang dibuat oleh Bartolomeo memang sudah ada alat musik yang menggunakan papan tuts. Alat musik ini berprinsip kerja sama seperti piano dan sudah ada sejak 1440. Bahkan sebelum Bartolomeo itu tadi lahir. Yang itu sendiri lahir dikarenakan ingin menggabungkan keindahan nada dari klavikor dan kekuatan dari harfi... harpsi... chord. Ada namanya susah banget. Pada saat awal-awal diciptakan, suara piano itu tidak sekeras piano pada saat abad 20-an. Pasalnya tegangan senar pada piano saat itu berbeda dengan tegangan piano pada saat sekarang. Rangka untuk senar piano saat itu menggunakan rangka dari kayu dan hanya dapat menahan tegangan ringan dari senar. Akhirnya pada abad 19, ketika dibuat gedung-gedung besar untuk acara-acara seperti itu, suara piano tersebut tidak memadai. Maka dibuatlah sebuah piano dengan rangka besi. Pak Brenium, saya tidak salah bahwa saya kukus ini ya. Sekitar tahun 1800, Joseph membuat sebuah piano dengan rangka seluruhnya menggunakan logam. Piano hasil inovasinya mampu menahan tegangan senar yang sangat kuat sehingga menghasilkan suara yang lebih besar. Sebuah pengembangan berlanjut pada abad 19 dan abad 20, tegangan senar yang semula ditetapkan 16 ton pada tahun 1862 bertambah menjadi 30 ton pada piano modern. Hasilnya adalah sebuah piano yang menghasilkan nada yang tidak pernah dibayangkan. Dan begitulah kisah awal mula kenapa kok bisa tercipta sebuah piano. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini dari awal video sampai akhir. Nyimak tanpa di skip dan like video ini. Saya sangat terima kasih. Silahkan komentar di bawah untuk diskusi atau pemenaran dari pembahasan video kali ini atau saran video-video selanjutnya. Saya Ibal Koresi, sampai berjumpa di video selanjutnya. Alah Mura Terima kasih telah menonton!